Orang non muslim untuk merayakan natal haram Kalau saya mau berkata selamat natal itu di quran ada selamat natal Di quran ada selamat natal Di quran ada selamat natal Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang Dimana setiap bulan desember dan bahkan perayaan natal Maka ada beberapa ustad-ustad yang sangat anti cara mengucapkan selamat natal ustad ini Ia mengungkapkan bahwa al quran pertama sekali mengucapkan selamat hari natal Nah seperti apa cuplikan videonya Inilah dia Orang non muslim untuk merayakan natal haram Mana dalilnya Karena orang yang merayakan natal itu sama dengan mengakui tiga Yang pertama mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember Kedua mengakui bahwa Isa anak Tuhan Ketiga mengakui bahwa Isa mati di palang salib Maka tak usah diundang pun tak boleh datang Tetap terjaga Maka bisa saja Mau ucapkan greeting selamat natal boleh saja Karena akidah anda Bahkan kalau saya mau berkata selamat natal Itu di Quran ada selamat natal Yang pertama mengucapkan selamat natal itu Isa alaihissalam Di Quran dikatakan waktu dia lahir Wassalamun alaihissalam yaumawulittu wa yaumma amutu wa yaumma ubah tuhhaya Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku Itu selamat natal Kita tidak Tapi kita tetap percaya bahwa akidah Dalam akidah Isa adalah Bukan anak Allah Dia adalah rasul Itu sebabnya Sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara Di Mesir Itu Grand Sheik Al-Azhar pergi berkunjung Untuk ucapkan selamat Kita bergembira Dengan kegembiraan mereka Tetapi tidak mengganggu Akhidat kita Itu boleh Saya senang hadir di dalam satu-satu Mesjid disini pada hari-hari Tertentu ada orang-orang Buddha Kita hidup dah lama Lakung dihino kum waliyah dihino Saya kira itu Jadi saya tidak sependapat itu yang melarang Terlalu sempit Sekiranya Sekarang begini Mempersatukan Segala sesuatu Itu mustahil Gunung saja Beragam Tumbuh-tumbuhan beragam Manusia beragam Kita boleh jadi punya rambut sama hitam Tapi pikiran kita berbeda-beda Al-Quran mengeriskan suatu prinsip Boleh berkelompok-kelompok Tapi jangan berkelahi Jangan berselisi Kita harus bisa berkata lagi Sebenarnya Allah mau kita berbeda Tapi dia tidak mau kita bertengkar Kalau Allah mau kita sama Al-Quran Dan semua bisa salah Tuhan memberikan kepada setiap orang yang punya otoriti Untuk memberi pendapat Bahwa kalaupun salah Dikasihkan jarak Jadi Ada syafi'i Ada malik Ada syia Ada salafi Dan sebagainya Kita jangan berkelahi Kita marih Al-Quran itu seperti hidangan Itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama Bahwa ada Ustadz-ustadz yang Mengharamkan Natal Dan bahkan kue Natal diharam-haramkan Dan Profesor Kurai Sihab Membanta Orang-orang Yang sangat anti Dan bahkan tidak Mengucapkan selamat hari Natal Bagi umat Kristiani Dan di dalam cuplikan video tersebut Bahkan Ia berkata bahwa Al-Quran sendiri pertama sekali Mengucapkan selamat Hari Natal Dan Saya percaya bahwa Ustadz ini bukan ustadz Bahkan ulama Yang sembarangan Saya tahu bahwa Profesor Kurai Sihab ini adalah merupakan orang yang Cendekiawan Yang Memiliki akademik Yang baik Dan Beliau ini merupakan pemuka agama Islam Jadi saya lihat bahwa Ajaran-ajaran beliau ini Adalah merupakan ajaran yang menyejutkan Bahkan cerama-cerama beliau ini adalah Mempersatukan Antara umat beragama Berbeda dengan ustadz Abdul Somad Dan ustadz yang lainnya Yang ribut dengan Ucapan Selamat Natal Dan bahkan ada ustadz yang ribut Hanya untuk kue Natal Bahkan diharam-haramkan Dan Sudara tidak heran Kalau ustadz-ustadz seperti itu Mungkin Belum ada wawasan dan Ilmu yang Kurang memadai Sebagaimana Yang berbeda dengan Profesor Kurai Sihab Ulama seperti Kurai Sihab inilah Yang Indonesia Tunggu-tunggu Betapa Damai Indahnya Persaudaraan Antar umat beragama Kalau seperti Kurai Sihab ini Yang menyejutkan Pengajarannya Yang membawa Pada Kedamaian Kita berharap Dan kita doakan Bagi ustadz-ustadz yang Sangat Anti Dengan mengucapkan Selamat Hari Natal Bahkan Kue Natal Biarlah Mereka Dipertubatkan Bahkan Biarlah mereka Mendengarkan Ceramah-ceramah Yang indah Yang sungguh baik Biarlah mereka Meneladani Para ulama Seperti Kurai Sihab Ada lagi Gus Islah Bahrawi Ada berapa Ulama-ulama yang Luar biasa Yang Memperkokoh Negara Republik Indonesia Khususnya Antar umat beragama Kering video ini Memberkati kita semua Dan Memberi kita Satu Pencerahan Yang Baik Di dalam Memahami Agama Dan keyakinan Kita masing-masing Tuhan Yesus Sumpah Berkati Terima kasih